Bismillahirrahmanirrahim Tutup, saya buka tutupnya Perhatikan baik-baik Ini apa? Spidol Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk, lihat baik-baik Sekarang saya tutup dengan ini Masih bisa masuk? Tidak, perhatikan baik-baik Sulit Saya ganti kemudian Bisa dengan yang ini Lebih halus Saya tutup begini Masih bisa masuk? Sulit Mau dipaksa, jadi masuk ke dalam Jadi kotor, tidak bisa diminum Lihat baik-baik Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya Ingin mengabulkan permohonan hambanya Bukan doa tidak dikabulkan Tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya Karena ada sekat yang menutup Itulah dosa Itulah maasiat Semakin pekat dosanya Semakin kuat penghalangnya Maka semakin sulit Kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya Maka banyak hadis menyampaikan kepada kita Lihat baik-baik Saya sampaikan satu hadis dari Nabi SAW Lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki Yang menempuh perjalanan yang jauh Orang yang menempuh perjalanan yang jauh Maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah SWT Teman-teman yang ikut dari bandar Lempung Ada yang tadi jaraknya 150 km Lang bawang dari sini Lihat Begitu di jalan Mohon kepada Allah Minta Safar yang baik Itu cepat mengabulkan doa Orang ini safar Dia mengangkat tangannya ke langit begini Orang yang berdoa mengangkat tangan Itu lebih cepat dikabulkan daripada yang diam Hadisnya banyak Di Abu Dawah nomor hadis 1480 sampai 1490 Awas Allah itu maha pemalu dan maha mulia Dan akan merasa malu Kalau meninggalkan hamba yang mengangkat tangan Menurunkan tangannya dalam keadaan hampa Maksudnya orang yang mengangkat tangan akan lebih cepat dikabulkan doanya dibandingkan yang diam Tiga Sayakulu Ya Rabb Ya Rabb Maka dia berkata Ya Rabb Ya Rabb Memohon dengan Al-Asma'ul Husna Sifat rububiyah Allah Yang kalau dimintakan dikabulkan Ya Rabb Ya Rabb Quran surah ke 17 Ayat 110 sampai 111 Paling kanan di pertengahan Lihat baik-baik Allah menjamin dalam Al-Quran Seseorang yang memohon kepada Allah Dengan kalimat-kalimat Al-Asma'ul Husna Akan lebih cepat dikabulkan dibanding orang yang langsung memohon kepada Allah Tanpa menyebut kalimat Al-Asma'ul Husna Kalau anda punya masalah Sebut nama Allah Bukan mengeluh Atau sebut namanya Ya Rahman Tapi kalau anda mampu Cari nama-nama Allah yang terbaik Sesuai dengan persoalan yang sedang kita hadapi Namanya Al-Asma'ul Husna Jadi Asma'ul Husna itu bukan diafal Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Boleh dihafalkan Tapi hafalan ini maksudnya Membantu kita untuk bisa memilihnya saat kita membutuhkannya Misal Anda sedang punya masalah kesulitan Mau berdoa Sebut namanya yang sesuai dengan kesulitan anda Yalfatah Masalahnya Rizki Sebut Ya Allah Ya Razak Di pekerjaan ada yang ganggu anda Sebut Ya Allah Ya Jebar Anda punya masalah Ya Allah Ya Sober Nggak harus disebutkan semuanya Ya Allah Ya Rahman Ya Luhim Ya Malik Ya Kudus Semua disebutkan Masya Allah Akhirnya yang tidak diminta pun diberikan Anda nggak sedang punya masalah Ya Sober Ya Sober Sober itu adalah permohonan kepada Allah Supaya diberikan kesabaran saat punya masalah Anda nggak sedang punya masalah Minta diberikan kesabaran Itu artinya sama dengan minta masalah Hati-hati Banyak kalimat-kalimatnya Pilih Kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah Karangan Syekh Sayyid Sabiq Halaman 24 sampai 59 Posisi paling kanan di pertengahan Dikisahkan seorang lelaki bermohon kepada Allah Setelah dia selesai menunaikan salat Lihat kalimatnya Dia sebutkan Allahumma inni as'aluka Inna ka anta al-ahad Al-Samad Al-Samad Allahumma inni as'aluka Ampuni saya Ampuni saya Apa jawab Nabi Taukah engkau Barusan mengucapkan kalimat apa saat berdoa Kata orang ini Kata Nabi Lihat kalimatnya Kamu baru saja berdoa Memohon kepada Allah Dengan nama-nama Allah yang paling agung Yang kalau dimulai doa dengan menyebutkan itu Doa akan dikabulkan Permintaan akan diberikan Tapi ini aneh Lihat baik-baik Orang tadi melakukan tiga hal Perjalanan panjang Mesti ingat Mengangkat tangan ke langit Membuka dengan al-asma'ul husna Tiga-tiganya dikerjakan Seharusnya doa dia Doa dia enam kali lebih cepat dikabulkan oleh Allah Dibandingkan doa orang biasa Tapi apa kata Nabi Lihat baik-baik Mustahil doanya bisa dijawab Mustahil doanya bisa dijawab Sifat doa Dimohonkan Dikabulkan Tapi yang ini kata Nabi Mustahil doanya bisa dijawab Kenapa Tidak tembus Karena makanannya haram Ketika anda memakan yang haram Maka makanan jadi sekat dalam diri anda Menjadi penghalang doa itu sampai kepada diri anda Masyrabu haramun Minumannya haram Lebih tebal lagi Malbasu haramun Pakaiannya haram Lebih tebal lagi Sulit Wahudhiyah biharaminan perangkat hidupnya haram Lebih sulit lagi Tidak tembus-tembus Yang paling celaka Dibawa yang haram ke rumah Dimasak kemudian oleh ibunya Dibagikan kepada anak-anaknya Muncul haram di keluarga Maka sulit turun rahmat ke dalam keluarga itu Makanya kalau sudah maksiat terjadi Maka mohon maaf Rahmat sulit diturunkan Hidayah sulit masuk dalam diri seseorang Maaf Ini yang haram Beredar dengan darah Masuk ke dalam telinga Quran kemudian muncul surah ke 6 ayat 25 Wafi adhanihim waqra Di telinganya akan ada sumbatan Bukan gak bisa dengar Yang lain kedengaran Cuman ketika diminta yang baik-baik Gak tembus dalam telinganya Konser musik Di GBK Di Jakarta Masya Allah Dari Lampung Kedengaran Masjid yang jaraknya 5 meter dari rumah Gak nyampe Ini rumah dia Ini masjid Mikrofon masjid Ke rumahnya begini nih Sepeda ada Motor ada Mobil ada Kendaraan ada Allahu akbar Hayalus shala Gak dengar Komat Gak dengar Konser musik yang jaraknya cukup jauh Masya Allah Sebelum artisnya datang Tiketnya udah habis Masjid kurang apa lagi Soundnya jelas Panggilannya bagus Ustadznya datang sendiri Merangkan sendiri Nulis sendiri Kadang-kadang ngapus sendiri Live juga Kemudian ada snacknya Aquanya ada Semua kelengkapannya ada Dengan semua itu Belum menyentuh Anda Terpanggil untuk datang Coba cek Maksiat apa yang sudah Anda kerjakan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya